Pengawasan truk atau angkutan besar yang masuk ke kota Banjarmasin sebelum jam yang ditentukan masih terjadi. Lidas Penghubungan Kota Banjarmasin juga mengakui hal tersebut. Mereka juga sudah melakukan pengawasan secara maksimal di beberapa pintu masuk, seperti di daerah Brikjen Hasan Basri atau Kayu Tangi, dan di beberapa kawasan lain. Kebanyakan yang tidak terpantau truk yang masuk melalui kawasan Ahmad Yani dan masuk melalui jalan pemurus. KB telur lintas di subkota Banjarmasin, Pebri juga terus berkoordinasi dengan satu antas Polresta Banjarmasin, untuk melakukan penindakan pada pengendara truk atau angkutan barang itu dengan menilang mereka yang melintas tidak sesuai dengan jam yang sudah ditentukan. Untuk truk yang untuk wilayah masuk kota Banjarmasin, yang sesuai SK, yang sudah beredar, yang sudah diperbedakan, memang itu ada jam operasional pendaraan, dan itu harus dipatuhi oleh pengendara. Nah kami pengawasnya seperti apa? Kami setiap pagi dan sore itu juga menempatkan personel untuk dikebar apa titik, namun memang ada beberapa pintu masuk yang tidak terpantau oleh kami. Nah itu nanti yang akan kita tindaklanjuti bagaimana nanti antisipasinya, supaya tetap itu tidak tertinggi-tinggi masuk ke kota Banjarmasin. Nah selain itu kita juga untuk agenda penindakan, kita bergerak sama dengan Polresta Banjarmasin, dengan set lantas Polresta Banjarmasin, di mana untuk kegiatan tersebut jika didapati untuk truk yang melewati jam operasionalnya memang ditilang, tidak ada solusi lain, harus ditilang. Nah kita antisipasi di kayu tangi, contohnya di kayu tangi itu ada 8-lay. 8-lay itu itu jadinya untuk salah satunya fokus untuk mengatur jam operasional track. Nah antisipasinya kita hidup. Itu ada terlampir di SK, nanti bisa dibuka. Jadi itu mana yang terlaluusnya itu masuk ke arah? Ini kebanyakan di Palnam. Di Palnam itu lewat pemurus. Lewat pemurus? Menuju ke lingkar dalam. Nanti akan kita fokuskan di sana, kita kodimaskan dengan wasda, kita dengan set lantas, kita kodimaskan di sana. Untuk jam yang sudah diatur oleh PMKOM mengacu pada perwali Banjarmasin nomor 8 tahun 2022, truk dan angkutan barang dilarang melintas di jalan dalam kota melalui pukul 6-9 Wita, dilanjutkan sore sampai malam hari, mulai pukul 16-20 Wita, terkecuali truk pengangkut bahan bakar minyak.